selamat siang teman-teman semua terima kasih dan selamat datang di channel Daddy Lim kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial singkat simple tapi mungkin mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman tentang bagaimana teknik mengambil foto produk dengan baik sebentar nanti akan saya tunjukkan bagaimana mini studio yang saya miliki jadi ini memang mini studio memang saya beli ya kurang lebih harganya 250 hingga 300 ribu rupiah memang kelihatannya mahal tapi sebenarnya enggak dan ini sangat-sangat membantu buat saya saat saya akan melakukan sebuah fotografi terhadap produk saya sebenarnya kita bisa lakukan dengan cara yang lebih murah mungkin cukup dengan kardus kardus atau kertas biasa atau kain lalu kita ambil lampu yang penting cahayanya cukup cuma kalau ingin hasilnya lebih baik kita bisa beli aja sih simple, praktis, dan mudah dibawa kemana-mana nanti saya akan tunjukkan hasil foto yang baik akan membantu kita dalam meningkatkan konversi penjualan di toko kita kalau hasil foto kita tidak bagus, kurang terang atau belaur atau tidak bisa menjelaskan dengan detail mengenai produk kita tentu calon customer akan bertanya-tanya tentang produk kita mengapa foto produk begitu penting? karena foto produk ini memberikan gambaran secara detail tentang produk kita kepada calon customer kita jadi sebisa mungkin foto yang kita sajikan kepada customer kita itu memberikan gambaran secara real secara benar-benar detail tentang produk yang kita miliki nah, nanti akan saya tunjukkan apa saja yang harus kita foto supaya kita bisa memberikan gambaran yang jelas tentang produk kita kepada customer kita nah, foto ini memang sangat penting karena foto ini adalah jembatan utama kita berkomunikasi dengan calon customer kita begitu mereka melihat fotonya bagus tentu mereka akan tertarik tapi sebaliknya kalau foto, kualitas foto yang kita berikan mungkin gurem mungkin goyang atau mungkin kurang jelas atau tidak bisa menggambarkan keseluruhan dari objek yang hendak kita jual tentu customer jadi berpikir ulang untuk membeli produk kita oke, nah sebentar saya akan tunjukkan perhatikan dengan seksama apa saja yang harus kita foto dan silahkan dipraktekan di rumah mungkin kalau belum bisa beli yang seperti punya saya nanti mungkin teman-teman bisa lakukan dengan suada yang murah jadi rumah dengan kardus dilapisi kertas lalu diberi cahaya lampu itu sudah cukup yang mungkin nanti diedit yang penting posisi cahayanya dan bayangannya tidak begitu kelihatan sehingga kualitas fotonya bagus oke gitu mari kita lihat bersama-sama bagaimana cara mengambil foto produk yang baik nah inilah mini studio yang kemarin saya beli lewat Bukalapak ya kurang lebih harganya sekitar 250 hingga 300 saya mendapatkan kertas ini ini kertasnya tebel ya tebel plastik cuma sudah agak sedikit cacat karena buat mainan anak saya saya mendapat lampu LED ya ada dua di kiri kanan cuma yang saya nyalain cuma satu karena tidak ada colokannya kebetulan jadi kalau kita ingin mengambil video ini kita tinggal mengarahkan ke objek ya lampunya kita arahkan ke objek jadi kalau lampunya kiri kanan hasilnya nanti lebih bagus ya lebih terang dan objek bisa kita letakkan disini yang pertama kita lakukan adalah foto dari sisi satu sisi samping lalu sisi depan tampilan depannya seperti apa lalu sisi belakangnya ya sisi belakangnya seperti apa lalu coba sisi serong ya kalau tadi sisi depan lalu sisi serong kira-kira seperti ini lalu kita juga mungkin perlu zoom kalau itu misalnya materialnya terbuat dari apa misalnya kita bisa foto dalam jarak dekat kalau ini misalnya baju atau tas gitu ya mungkin kita bisa zoom bagian kancing atau resletingnya lalu kalau ini misalnya masih kosong saya bisa foto juga untuk bagian dalamnya jadi fotonya mungkin bisa dari atas seperti ini ya oke kira-kira seperti itu aja jadi kalau teman-teman memang berniat secara profesional berjualan mungkin bisa saya rekomendasikan beli saja alat seperti ini harganya tidak sampai 300 kita sudah dapat 2 lampu LED sama 1 kertas tebal ini untuk alasnya berwarna putih jadi kalau kita ingin foto hasilnya nanti lebih baik begitu kita setelah kita foto kita crop kita edit sedikit hasilnya benar-benar sudah seperti foto studio oke nah kira-kira begitu ya teman-teman jadi kalau teman-teman baru mulai berjualan baik itu di Lazada Shopee Tokopedia ataupun dimanapun harus perhatikan benar-benar kualitas foto dari produk yang anda dijual jangan asal-asalan jangan sampai punya foto cuma ditaruh di lantai lalu di jebret gitu kan hasilnya tidak maksimal tapi dengan foto studio mini seperti ini sederhana tapi hasilnya bagus tentu itu akan meningkatkan rasa percaya dari customer kita terhadap produk yang kita jual oke gitu aja tutorial dari saya semoga video ini bermanfaat kalau kamu suka silahkan subscribe like, komen, dan share ke sosmed masing-masing supaya video ini juga bermanfaat buat teman-teman yang lain oke gitu aja dari saya sampai jumpa di video saya selanjutnya kekaset ya Terima kasih telah menonton!